Wuuuuh Selamat malam Jumpa lagi kita hadir lagi di televisi anda untuk menghibur kalian semua Di sebuah acara yang tidak bisa ditemukan di TV lain Nah kita kedalangan tamu yang luar biasa malam hari ini Anak pasangan suami istri yang baru saja menikah Henki Kurniawan dan Sonya Fatman Dan juga kita kedatangan salah satu nominator di ICA Best Male Singer Ada Firza Dengan saya Vincent Jangan kakak bos jadi main redetta Kasi pura di lasa My own music Only on Tonight Show Kita ucapkan selamat datang untuk anak-anak dari SMK Al Amin Oke tonight love for kembali lagi malam hari ini kita akan memberikan info informasi menarik Ya dan sekarang ini langsung aja kita memberikan kesempatan untuk yang mau bertanya apapun terhadap kita berdua Silahkan masuk ke tanya Vincent Desta Tanya 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 Vincent Desta Beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke Tunait Show underscore net Yang pertama LZ Muklisin Kenapa ya om? Ya bagus Tunggu sampai ini kelar dulu baru setuh bobo Oh iya Setelah nggak setuh bobo minum susu Oh iya betul tuh, orang kalau punya penyakit susu Kok penyakit susu? Insomnia? Susat tidur? Minum susu, atau ngitung domba. Kalau nggak ngitung binatang yang kamu suka. Misalkan? Ya terserah sukanya apa Vincent, kalau gue suka binatang badak. Oh iya, gue pernah ngitung badak. Lo tidur? Tidur, satu badak, dua, tiga, sampai tujuh abis itu berhenti. Kenapa? Kan badak udah mulai mau punah. Oh iya, benar. Jadi benar, benar. Saya mana nggak bisa tidur Vincent? Gara-gara mikirin badaknya? Nungguin badak, kok nggak keluar? Keluar mana? Lanjut ya, oke dari Cokoban. Aku punya pacar yang beda usia 23 tahun. Hubungan aku terkendala sama restu mama. Gimana cara ngeyakinin mamaku? Nah, coba saya tanya dulu, temen-temen dari SMK Islam Al-Amin ini Pernah ada kejadian serupa nggak? Ya. Pacaran sama yang mungkin jauh di atas umurnya atau jauh di bawah. Pernah nggak? When we're talking about law. Gak ada itu namanya perbedaan umur, perbedaan suku, ras, agama. Gak ada. Betul sekali. Tua. Lo ngatain gue. Enggak. Lo batuk tapi ngomong tua gitu. Karena gue denger. Enggak tua. Uzur. Uzur sama aja. Bau tanah. Sekali lagi. Mati gue. Tapi itu problematik yang biasa tergantung kepribadian orang itu. Menurut gue sih. Nah ini kita punya info berbagai macam, bukan berbagai macam. Contoh pasangan beda usia. Ya. Yang akan disampaikan oleh Kembar Hebring. Silahkan. Kembar beda usia juga ini. Oh beda usia. Silahkan. Hai. We are the twins. Kau bahasa Inggris sekarang. Aku duluan ya. Aku duluan. Aku aja. Yaudah. Kamu duluan. Kamu duluan. Kamu aja. Twins. Ini A. Ini maksudnya kembar beda usia atau kembar beda alam. Ntar lu. Kalo kembar kan sama orang. Kau mau jenglot ya. Kau kita ketawa ya. Padahal dia nyela. Tuh tweet. Oke. Oke. Saya akan sampaikan info. Tapi tebak dulu ya. Bukaan botol ya. Ini tebak-tebakan. Beda usia pasangan yang pertama. Coba kita lihat dulu fotonya. Nih. Kira-kira. Yang pertama ini ada pasangan. Hugh Jackman. Dan juga Deborah Lee. Kira-kira. Ini yang lebih tua yang mana. Yang lebih tua. Itu kelihatan kayaknya si Deborah nya deh. Perbedaan usianya kira-kira berapa. Ternyata kayak 13 tahunan ya. Betar gak? Oke. Ini ternyata memang benar. Usianya lebih tua 13 tahun daripada Hugh Jackman. Perbedaan usia itu ternyata tidak menjadi batasan mereka untuk menjadi pasangan. Walaupun yang biasanya lebih tua kan pria. Tapi ini yang lebih tua wanita. Oke. Next deh. Oke berikutnya terdapat pasangan Harrison Ford dan Kalista Flockhart. Coba kita lihat dulu gambarnya deh. Iya. Kita tebak dulu nih pasangannya. Yusia mereka yang terpaut 22 tahun bukan menjadi penghalang. Yusia apaan Yusia? So Inggris tuh. Yusia. 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 Pasangan yang mulai berkencan di tahun 2002 setelah tanpa sengaja Harrison menumpahkan segelas wine pada pakaian Kalista ini. Meresmikan hubungan mereka dalam sebuah pernikahan di tahun 2010. Oh. Iya. Oh Harrison Ford emang itu banget tuh. Suha banget. Udah berusia sekali. Tapi emang terpautnya juga cukup jauh 22 tahun. Wow. Ini ada juga nih Jaycee dan Beyonce. Coba kita lihat ya pasangan ini perbedaannya berapa. Sebenernya usianya terpaut cukup jauh yaitu 12 tahun. Tepat sekali. Yee kuis sekali. Ini ternyata pasangan selebriti ini yaitu Beyonce dan Jaycee terpaut usia 12 tahun. Keduanya mulai berkencan di tahun 2002 setelah bertemu di sebuah studio rekaman. Dan tujuh tahun kemudian pasangan musisi ini meresmikan hubungannya pada sebuah acara pernikahan yang digelar di New York. Walaupun terpaut usia yang cukup jauh akhirnya mereka bisa terpaut dalam jalanan pernikahan. Oh. 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 Tid. Sekarang tebak ya Charlie Chaplin dan Ona O'Neill itu pasangannya terpaut berapa? Charlie Chaplin sama istrinya? Iya sama istrinya. 15 tahun? 23. Jawabannya salah. Ternyata mereka terpaut 36 tahun. Wah. Wah. Oh nah O'Neill itu usianya jauh lebih muda yaitu berbedanya 36 tahun lebih muda. O'Neill tercatat sebagai istri kelima Chaplin. Oh. Loyen ya? 34 tahun pernikahan mereka dikaruniai oleh 8 orang anak hingga Chaplin meninggal di tahun 1977. Pasangan ini pun saling melengkapi. Bagi O'Neill Chaplin membuatnya lebih dewasa dan bagi Chaplin O'Neill membuatnya tetap muda. Wow. Beda usianya jauh banget ya. 36 tahun. Nah itulah dia informasi dari pasangan. We are the twins. Tapi bener kan tadi gue bilang kalau gue sama bini gue adalah misalnya beda usia jauh. Jadi yang muda itu membuat kita makin awet muda. Sebaliknya yang tua itu membuat yang muda jadi lebih dewasa. Jadi saling melengkapi. That's the best. You know it's like. Hah gitu. Indah gitu loh. Lo 16 tahun ya? Iya. Berarti pada saat lo 16 tahun lo umur 16 ya? Sekarang. Enggak waktu umur 16 tuh kelas berapa ya? Saya. Ah 2 SMA. Saya ya? Ya. Udah kelamaan saya lupa lagi. Enggak 16 tahun 2 SMA ya? 2 SMP eh. 2 SMA dong. SMA ya? Tergantung naik atau enggak. Nah istilahnya yang normal aja 2 SMA. Istri lo baru? Brojol. Baru brojol. Lo udah 2 SMA. Udah ngapain aja tuh udah ya? Saya. 2 SMA udah pacaran berapa kali tuh? Belum. Istri saya nonton loh. Oke. Baiklah. Gak cuma Hollywood aja yang berbeda usia cukup jauh ya. Belum lama ini salah satu aktor Indonesia juga baru saja melangsungkan pernikahannya. Tepat di tanggal 23 April lalu. Dengan kekasihnya yang usianya terpaut 12 tahun. Masih kalah medesta. Itu dia. Gua dateng pas kawinannya. Oh iya gua liat fotonya. Iya. Itu saya tuh. Bukan. Eh bukan bukan ya. Langsung aja ini dia. Hei Kudiawan dan Sonya Fatmala. Terpaut 12 tahun masih belum mengalahkan rekor medesta tapi. Masih lo memegang rekor. Bener. Dan bini gue temennya Sonya juga. Sahabat banget. Seangkatan. Sangkatan. Seangkatan. Henki angkatan saya bukan ya? Kita angkat-angkat kalau itu waktu itu. Ini kayak Romy Rafael lama-lama kayaknya. Ada perubahan pada Henki sejak tahun nikah. Nah lambunya lagi pitak soalnya. Oh lagi pitak. Oke. Ini gimana tanggapan kalian tentang pasangan-pasangan yang beda usia cukup jauh. Kayak tadi Charlie Chaplin paling beda. 36 tahun. 36 tahun sama istrinya kelima. Kan begini. Kalau hati sudah bicara, cinta sudah melekat. Maka umur bukan sebuah penghalang. Kan begitu. Eh gak usah deket-deket. Tapi saya tahu kalau tepuk tangan harus di depannya. Biar dia tahu. Kita tepukin dia gitu loh Vincent. Tapi hal yang paling sulit. Mungkin burung darah dikepukin. Sebenarnya mau beda jauh beda gak beda usia pasti ada permasalahan. Tapi dengan bedanya usia. Gue gak nanya loh ntar ya. Oke gak apa-apa. Apa yang menjadi kendala utama? Apa yang sering menjadi permasalahan? Kalau kendala dikeluarga sih enggak. Alhamdulillah restu dari mamanya juga waktu itu memang agak sulit karena dia harus kuliah dulu kan. Nah. Cuman kendalanya begini kan. Kita bedanya. Nanya kayaknya kecewa. Bedanya 11 tahun. Nanya dari hati. Jadi pergaulan dia kan jauh dibawah saya. Temen-temennya dia anak kuliah semua. Jadi kalau misalnya saya nganter dia gitu ke temen-temennya ya. Harus bisa menyesuaikan. Kadang-kadang waduh gue berasa paling tua sendiri. Kendalanya mungkin apa ya. Kok bisa sama ya? Anak sekarang ada temen deh. Bahasanya beda ya. Kok bisa sama ceritanya ya? Anak sekarang sama anak dulu kan bahasanya beda gitu. Benar. Kalau sekarang lebih rame saya cuman bisa kalem aja. Dengerin mereka gitu. Menyesuaikan itu aja sih. Jadi seperti opa jagain cucunya ya. Sama kayak desa. Iya. Desa waktu... Gak usah bawa gue lho. Waktu si Caca kan mengenalin pertama. Ma, pacarku mau dateng. Wah, pas dateng. Ini kok kakak kelas mama dulu ini gitu. Umbunya bilang gitu. Kalo engga band favoritnya mama jaman dulu ya. Nah, band favoritnya mama jaman dulu ya. Kalo dia sedih. Desa maaf, becanda. Becanda. Dia suka sedih orangnya. Oh gitu. Baper, baper. Baper, baper. Perasaan. Cuman satu hal. Yang bisa bikin dia happy cuman satu hal. Kalo denger lagu ini doang. Terima kasih ya. Terima kasih. Balik lagi, sekarang. Sekarang Sonya-nya dong. Ya Sonya, mama dede. Kita... Aku mama dede. Mama dede. Hengki kurniawan. Kalo Sonya sendiri ribet ga ngikut-ngikut ke Hengki? Engga sih. Karena malah sahabat-sahabat aku tuh juga udah seumuran dia dan sahabat-sahabat dia semua. Jadi... Lo emak aku. Hengki kurniawan. Old soul juga ya. Sama kayak Caca ya. Old soul gitu. Anak-anak muda yang jiwanya emang udah dewasa. Sekarang si Hengki main sama temen-temannya Sonya juga sering ikutan bareng. Sering ikutan. Nyambung sama orang-orang tua. Maksudnya sama orang-orang yang seangkatannya Hengki dan saya gitu. Eh saya lah. Ape bawa-bawa gue. Maksudnya nyambung ga sama angkatannya Hengki gitu. Nyambung-nyambung aja sih sampe saat ini. Oh gitu. Kalo Hengki sebaliknya ga bisa masukkan. Nyambung. Cuman mungkin agak ketinggalan aja gitu. Karena rame kan. Agak forslet dikit mungkin. Maksudnya sama-sama. Pernah ga pernah. Temennya dia kan rame banget gitu. Bener bener bener. Pernah ga kalian satu sama lain ada yang kayak. Lagi berantem nih. Baik Hengki yang. Hah udahlah emang umurnya baru segitu sih. Atau kamu. Hah emang kalo udah tua gitu kelakuannya. Pernah ga ada-ada. Belum. Kita alhamdulillah belum berantem. Eh kok gue yang jawab ya. Oke Hengki. Kita pernikahannya baru juga ya. Pacaran juga baru 4 bulan. Jadi masih. Yang ada sekarang masih. Penyesuaian juga ya. Jadi belum berantem. Mudah-mudahan. Jangan berantem mudah-mudahan. Enggak lah. Ngomongin pasangan Hengki dan Sonya. Ada sejumlah meme lucu dan unik yang berasal dari foto-foto yang suka Hengki upload di account Instagramnya. Kita liat bareng yuk. Ini dia. Oh. Apa tulisannya itu Desa? Aku bakal berhenti cinta sama kamu kalo gajah udah bisa terbang sendiri. Oh. Wih. Tapi kecuali bisa loh terbang. Enggak. Aku kesana lagi. Jadi gimana nih. Gimana kalo kita berdua jadi komplotan penjahat. Aku mencuri hatimu dan kamu mencuri hatiku. Oh. Oh. Tapi Hengki emang ganteng sih Hengki. Mama Hengki ini selalu. Bukan Mama Hengki. Hengki doang. Hengki senyawan. Tapi kalo ngeliat Hengki sendiri sosoknya adalah sosok yang dewasakah? Atau justru kadang-kadang dia lebih bertingkah ke kanak-kanakan dibanding kamu? Sering kayak gitu soalnya gue. Gue kadang-kadang bertiga lebih ke kanak-kanakan daripada istri gue. Kalo Hengki? Loh. Bukan, bukan, bukan berarti ke kanak-kanakan sih. Tapi kan setiap orang tuh pasti ada sisi manjanya gitu kan. Seberapapun umurnya. Mungkin atau lebih tua lagi akan lebih manja lagi gitu kan. Kembalikan ke kanak. Tapi satu komentar dia yang, komen dia yang bikin saya terharu tuh dia bilang. Kamu tuh Duda rasa berjaka ya. Woi. Waduh. Kalo cowok bedanya apa ya? Nah sekarang ini ada fakta-fakta tentang pasangan beda usia ya. Yang akan dijawab benar atau salah oleh Hengki dan Sonya. Nah ini kalo pernah belajar semapur dulu ya. Pingsan dong semapur. Semapur. Ada pampan benar atau salah silahkan nanti dijawab aja. Secara jujur dan secara cepat pertanyaannya seperti ini. Benar atau salah? Pasangan beda usia sering menerima komentar negatif dari banyak orang. Angkat. Benar atau salah? Pasangan beda usia. Kamu gak usah? Kamu gak usah? Ngontek. Ngontek. Ngontek kamu nih. Gak pernah. Tapi gak pernah? Gak pernah dapat. Ya kalo secara langsung sih gak pernah ya. Iya. Tapi kalo di Instagram mungkin ada yang bilang beda usia lah gini 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 ada. Sama sama sama. Negatif adalah ya. Tapi kalo kita sih gak ada yang ngomong langsung. Oke next. Cepat ya harus cepat ya. Ini kayak topiknya lebih kena ke gue juga gitu ya. Mewakili deh gue mewakili. Gue suka gue suka. Pasangan beda usia sering terkendala dalam komunikasi karena perbedaan cara pandang. Enggak. Salah. Salah ya. Desa? Salah. Malah saling melengkapi ya. Itu tadi yang kita bilang gitu. Lo coba deh sekali-sekali deh. Eh gak bisa ya udah gak bisa ya. Lo telat sih. Maksudnya gue suka kawin lagi gitu. Oke next. Ya. Benar atau salah pasangan beda usia susah membangun komitmen. Wih salah melulu tadi nih ya. Oke next. Benar atau. Kenapa? Kenapa? Gak ini gampang. Karena gini menikah tuh komitmen yang luar biasa ya. Kita bisa menikah ini berarti kita bisa membangun komitmen gitu loh. Jadi ini gak ada kesulitan. Hanky. Hanky Purniawan. Idola saya nih. Hanky. Hanky Sonya. Hankson. Hanky Sonya. Hankson. Soundnya Hank gitu ya. Oh soundnya Hank. Lanjut. Jawab secara cepat ya. Langsung cepat. Benar atau salah? Pasangan beda usia seringkali usianya berbeda. Benar. Ini pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan yang menjebak. Menjebak gimana itu mah gampang. Dia pasti beda usia lah. Oke kalau gitu terima kasih itu dia pertanyaannya. Ternyata salah semua ya. Itu yang terakhir pertanyaannya luar biasa. Smart. Very very smart question. Very smart ya. Oke. Habis ini ya kita akan tes kejujuran mereka satu sama lain. Nah. Kita tes kekompakan mereka dalam hubungan rumah tangga ya. Tetap gitu Nice Show. Halo. Jadi shooting pertama ya. Kita lokasi lah kita ya. Chinlock. Chinlock. Begitu di lokasi ada cewek. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir cewek. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir lagi. Hekir lagi.